Umat TV Cahaya umat dan bangsa Kemudian yang kedua akhir kerim Warahmatullahi wabarakatuh Apa saja kiat yang Bisa kita lakukan Agar kita bisa dimudahkan untuk melakukan Qiyamul Layil Pertama kami sampaikan Bahwasanya Qiyamul Layil adalah Amalan orang-orang salih Sebelum kita Dan merupakan Sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW Bahkan salat yang paling audal setelah salat Lima waktu, jangan kita tinggalkan Dan ini wasiat Nabi Ketika pertama kali beliau Tiba di Medina pada peristiwa hijrah Beliau bersabda Dan ada Beberapa hal yang bisa Membantu kita dalam Qiyamul Layil Yang pertama tentunya adalah perbanyak Doa kepada Allah SWT Kita tahu bahwasanya Amalan salih sekecil apapun Kita tidak mampu untuk melakukannya Melainkan dengan taufik Dan izin dari Allah SWT Oleh karenanya Rasulullah SAW Pernah berpesan kepada Sahabatnya Mulia Mu'ad Ibn Jabal Mulia berkata Dan jangan engkau meninggalkan pada setiap akhir salat Untuk berkata Allahumma a'innya ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Ya Allah tolonglah aku Bantulah aku Untuk senantiasa berzikir kepadamu Mensyukuri nikmatmu Dan beribadah dengan sebaik-baiknya Jadi ini yang pertama Pak yang kita lakukan Berdoa kepada Allah SWT Agar Allah memberikan kita Kesempatan dan taufiq Untuk melakukan Qiyamul Layil Kemudian yang kedua Perkara yang paling Menghalangi seseorang dari Sebuah ibadah adalah Al-Masya Karenanya tipsnya adalah Berusaha untuk menjauhi kemaasyatan Kepada Allah SWT Salah seorang salaf Yang pernah Tidak melaksanakan Qiyamul Layil Kurang lebih sebulan Dia kemudian berkata Wallahi mungkin ini disebabkan Karena dosa yang pernah saya lakukan Empat puluh tahun yang lalu Karena dosa itu memberikan pengaruh Dalam kehidupan seseorang Menjadikannya malas Dalam melakukan ketaatan Karena motor penggerak Dari tubuh kita Untuk melakukan amalan salih Adalah hati kita Dan ketika hati kita Itu kotor dengan dosa-dosa Maka bisa menjadi sebab Seseorang itu malas Untuk melakukan ibadah Kepada Allah SWT Oleh karenanya sebelum kita tidur Para pemirsa Hendaknya kita kembali memperbaharui Keimanan kita kepada Allah Dan banyak bersikfar Sebagaimana Wasiat Nabi SAW Kepada sahabat Yang mulia al-bara'i bin azib Beliau berkata Iza awaita ila firasyik Jika engkau berangkat ke pembaringanmu Maka Beruduklah Sebagaimana Wudukmu ketika engkau Hendak menulikan salat Kemudian berbaringlah Dengan posisi Sebelah kanan Kemudian ucapkanlah Allahumma inni assalamtu nafsi ilaika Wa wajah tuhaji ilaika Wa fawattu amri ilaika Wa al-jahtu zahri ilaika Ragbatan wa rahbatan minka La malja wa la manja minka Illa ilaik Amantu bi kitabika Alladhi anzalta Bin nabi Alladhi arsalta Kata beliau Beran siapa yang membaca Jika engkau membacanya Dan engkau meninggal dunia Di waktu malam Maka engkau meninggal Di atas fitrah Jadi sebelum kita tidur Kita membersihkan diri kita Dan ketika kita tidur Dalam keadaan bersih Maka itu akan menjadi Mauna penolong bagi kita Untuk melakukan ketaatan Termasuk diantaranya Qiyamul Lail Kemudian Yang ketiga Yang bisa kita lakukan Adalah Bagaimana kita memiliki Azam tekat yang kuat Untuk melakukannya Kita memiliki Azam tekat Untuk melakukannya Dan dimulai dengan Niat yang sadiqah Yang jujur Dan andaikan pun Kita tidak terbangun Dengan niat itu Telah dihitung Sebagai Qiyamul Lail InsyaAllah Dan kalau kita berat Untuk melakukannya Di akhir malam Akhir kari Bisa kita melakukan Di awal malam Dan Allah SWT Maha tahu Keadaan hamba-hambanya Oleh karenanya Allah Berfirman dalam Al-Quran Jadi disini Allah SWT Menyebutkan tentang hambanya Bahasanya Allah SWT Mengetahui Ada yang melakukan Qiyamul Lail Sepanjang malam Ada yang seperduanya Ada yang sepertiganya Ada yang Sesuai dengan kemampuan Seorang hamba Kemudian Allah mengatakan Bacalah dalam Yang mudah dari Al-Quran Allah memberikan Tawbatnya kepada kalian Dan Allah tahu Bahasanya ada di antara kalian Yang sakit Allah tahu ada di antara kalian Yang melakukan safar Atau perjalanan Allah tahu ada di antara kalian Yang sementara berjihad Dan setiap di antara kita Akan dimudahkan Sesuai dengan taufik Dari Allah SWT Jadi lakukanlah di awal malam Sebagaimana wasiat Nabi SAW Abu Hurairah mengatakan Saya diberikan wasiat Oleh kekasihku Dengan tiga perkara Di antaranya adalah Saya berwitir sebelum tidur Dan itu telah termasuk Di antara Qiyamul Lail InsyaAllah Dan ini amalan Yang diamalkan oleh Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu anhu Ada pun ketika kita lakukan Di akhir malam Tentu ini lebih afdal Ya karena keutamaan Waktu tersebut Seperti yang malam terakhir Allah SWT Turun ke langit ke dunia Dan mengatakan Siapa yang meminta Akan aku berikan Siapa yang meminta Ampun akan aku ampunkan Dosa-dosanya Ya jadi orang yang Melakukan qiyam Di waktu malam Ya Jadi ketika dilakukan Di akhir malam Tentu itu lebih afdal Tetapi untuk Kehati-hatian Sebagaimana yang kita Sebutkan tadi Jika kita khawatir Tidak terbangun Di akhir malam Maka lakukanlah Di awal malam Dan kalau kita Terbangun di akhir malam Maka tidak mengapa Kembali kita Melakukan qiyam InsyaAllah Dan berbanyak doa Di dalamnya Kemudian kita mengambil Sebab-sebab Yang lain Seperti misalnya Kita bertahun Dengan saudara kita Atau suami Isteri Misalnya Dan ini Tahun yang sangat Direzai oleh Allah Sebagaimana dalam hadith Rasulullah Sallallahu 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 Rahimallahu 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 Allah merahmati Seorang lelaki Yang terbangun Di waktu malam Kemudian Ia melakukan qiyam Kemudian Ia membangunkan Isterinya Dan ketika Ia menggant Nataha Fi wajih Hama Ia memercikkan Air di wajahnya Sebaliknya Allah merahmati Seorang wanita Terbangun di waktu malam Melakukan qiyam Kemudian Ia membangunkan Suaminya Ketika ia enggan Ia memercikkan Air di wajahnya Dan ini yang dilakukan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Beliau melakukan Qiyam Sepanjang malam Ketika telah dekat Waktu subuh Beliau membangunkan Aisyah Radiyallahu Anha Beliau membangunkan Fatima Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Beliau membangunkan Keluarganya Ya wa'mur ahlak Bissalati Wastabir Perintahkan keluarga Untuk menunaikan Salat Dan bersabarlah Dengannya Ini bukan Cuma salat Lima waktu Tapi juga termasuk Qiyam Jadi diantara tips Yang bisa kita lakukan Termasuk diantaranya Ya Menggunakan jam weker Misalnya Ya untuk itu Ya kemudian Jangan begadang Tidur Agak cepat Sebagaimana Petunjuk Nabi Sallallahu Alasalam Wa kanan Nabi Sallallahu Sallam Ya karahun naumah Qabla Isya'i Wal haditha Ba'dah Beliau tidak senang Untuk tidur Sebelum Isya'i Dan begadang Setelah Isya'i Jadi sunnahnya Cepat tidur Agar kemudian Kita cepat terbangun Di akhir malam Kemudian Kapan kita terbangun Di akhir malam Maka segera Kita bangkit Dari pembaringan Dan beruduk Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Mengabarkan bahwasannya Setiap harinya Syaitan mengikat kita Dengan tiga ikatan Dan ketika Seseorang terbangun Dari tidurnya Terbuka ikatan yang pertama Dan ketika Ia beruduk Terbuka ikatan yang kedua Dan ketika Ia Melakukan qiyam Maka terbuka Semua ikatan pada tubuhnya Dan dia akan merasakan An-Nashat Ia akan merasakan Kesegaran pada tubuhnya Dan perkara yang lain Yang tidak kalah pentingnya Agar kita Diat melakukan qiyamul layil Bacalah keutamaan-keutamaannya Insya'Allah Dengan mengetahui Keutamaan sesuatu Kita akan bersemangat Untuk mendapatkannya Insya'Allah Wallahu'ala Baik Terima kasih untuk Bapak Bintur Rahman Yang telah bertanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih